Kitab Kejadian, Pasal 29 Yaakub menemui Rahel Kemudian Yaakub meneruskan perjalanannya. Ia pergi ke negeri di timur. Ia melihat sebuah sumur di ladang. Di sana beristirahat tiga kawanan domba. Terbaring dekat sumur. Tempat domba minum air. Ada sebuah batu yang besar menutupi sumur itu. Apabila semua kawanan telah berkumpul di sana, gembala-gembala menggulingkan batu itu dari atas sumur. Semua domba dapat minum. Setelah domba-domba itu kenyang, gembala mengembalikan batu ke tempatnya semula. Yaakub berkata kepada gembala itu, Saudara-saudara, dari mana kamu? Jawab mereka, kami dari Haran. Yaakub mengatakan, apakah kamu mengenal Laban, anak Nahor? Jawab mereka, kami mengenal dia. Yaakub mengatakan, apa kabarnya? Jawab mereka, ia sehat. Segala sesuatu baik. Lihatlah, anaknya Rahel datang dengan domba-dombanya. Yaakub mengatakan, lihatlah, hari masih siang. Matahari masih lama supaya terbenam. Belum waktunya untuk mengumpulkan ternak pada malam hari. Berilah domba-domba itu minum, dan kembalikan ke ladang. Mereka berkata, kami tidak dapat melakukan itu hingga semua kawanan domba berkumpul. Kami mengangkat batu itu dari atas sumur, dan semua domba akan minum. Ketika Yaakub berbicara dengan mereka, Rahel datang dengan domba ayahnya. Tugasnya adalah menggembalakan domba. Rahel ialah anak Laban, Laban saudara Ripka, ibu Yaakub. Ketika Yaakub melihat Rahel, ia pergi dan mengangkat batu itu, dan memberikan air kepada domba-domba. Kemudian Yaakub mencium Rahel dan menangis. Ia berkata kepadanya, bahwa ia dari keluarga ayahnya. Ia berkata kepadanya, bahwa ia anak Ripka. Jadi, Rahel lari ke rumah, dan memberi tahu kepada ayahnya. Laban mendengar berita tentang Yaakub, anak saudara perempuannya. Jadi, Laban berlari menemu Yaakub. Laban memeluk dan menciumnya, dan membawa dia ke rumahnya. Yaakub menceritakan semua yang terjadi padanya. Laban mengatakan, Ya, sesungguhnya, engkau keluarga ku sendiri. Jadi, Yaakub tinggal bersama Laban sebulan. Laban menipu Yaakub. Pada suatu hari, Laban berkata kepada Yaakub, engkaulah keluarga ku sendiri. Tidak baik bagimu terus kerja untuk ku tanpa dibayar. Apa yang harus ku bayar? Laban mempunyai dua anak. Yang tua ialah Leah, dan yang muda Rahel. Mata Leah lemah, tetapi Rahel cantik. Yaakub mencintai Rahel. Yaakub berkata kepada Laban, Aku akan bekerja tujuh tahun untukmu. Jika engkau mengizinkan aku mengawini anakmu, Rahel. Laban mengatakan, Lebih baik baginya kawin dengan engkau daripada dengan orang lain. Jadi, Tinggallah bersama aku. Yaakub tinggal dan bekerja pada Laban selama tujuh tahun. Tampaknya, Waktu sangat cepat berlalu, Karena ia sangat mencintai Rahel. Setelah tujuh tahun, Yaakub berkata kepada Laban, Berikanlah kepadaku, Rahel, Agar aku dapat mengawininya. Masa kerjaku padamu sudah selesai. Laban membuat satu perjamuan Bagi semua orang di tempat itu. Malam itu, Laban membawa anaknya, Leah, Kepada Yaakub. Yaakub dan Leah mengadakan hubungan suami istri. Laban memberikan pelayan perempuan, Zilpa, Kepada anaknya, Untuk menjadi pembantunya. Besok paginya, Yaakub melihat bahwa Leah ada bersamanya. Yaakub berkata kepada Laban, Engkau telah menipu aku. Aku bekerja keras untukmu, Agar aku dapat mengawini Rahel. Mengapa engkau menipu aku? Laban mengatakan, Di negeri kami, Tidak diizinkan anak yang lebih muda, Kawin sebelum yang tertua kawin. Teruskanlah untuk melakukan acara perkawinan Selama seminggu penuh. Dan aku akan memberi Rahel juga, Untuk kau kawini. Tetapi, Engkau harus melayani aku, Tujuh tahun lagi. Yaakub melakukan itu, Dan menggenapi minggu itu. Kemudian Laban memberikan anaknya Rahel, Selaku istri kepadanya. Laban memberikan pelayan perempuannya Bilha, Kepada anaknya Rahel, Menjadi pembantunya. Yaakub mengadakan hubungan suami istri dengan Rahel juga. Dan Yaakub lebih cinta kepada Rahel, Daripada kepada Leah. Yaakub bekerja pada Laban, Tujuh tahun lagi. Keluarga Yaakub bertambah. Tuhan melihat bahwa Yaakub lebih mengasihi Rahel daripada Leah. Jadi, Ia memungkinkan Leah mempunyai anak. Tetapi, Rahel tidak mempunyai anak. Leah melahirkan seorang anak. Ia menamainya Ruben. Ia menamainya demikian, Karena ia mengatakan, Tuhan telah melihat kesusahanku. Suamiku tidak mengasihi aku. Jadi, Sekarang mungkin suamiku akan mengasihi aku. Leah mengandung lagi, Dan mempunyai anaknya yang lain. Dia menamai anaknya Simeon. Ia berkata, Tuhan telah mendengar, Bahwa aku tidak dikasihi. Jadi, Ia memberikan anak ini kepada aku. Leah mengandung kembali, Dan mempunyai anak yang lain. Dia menamai anak itu, Lewi. Ia berkata, Sekarang pasti suamiku mengasihi aku. Aku telah memberikan tiga anak laki-laki kepadanya. Leah melahirkan anak yang lain. Dia menamai anak itu, Yehuda. Leah menamainya demikian, Karena ia mengatakan, Sekarang, Aku memuji Tuhan. Leah berhenti melahirkan anak. Saya akan mele nhưng.. Rasanya berhenti melahirkan nilai. Terima kasih.